halo halo sudah mbak Assalamualaikum Mbak caraku hayu nih sudah tetap kerjaan gitu kerja dimana di distributor barang makanan gitu Pak tapi ini yang mau diteriti ini aja ya Pak Bapak ya Pak Bapak baca motok jendang di share screen ya ini nanti demonya sama Bu Hanifah gimana ya Pak enggak usah sama-sama eh sama Pak Eko aja Hai yang satu-satunya saya siapa satu-satunya saya pemimpin satunya Pak Eko Oh ya cukup satu aja saya saja Oh iya Hai saya menenak hari semua Pak Eko selesai itu dari ini ya Pak tapi nanti kayaknya jadi banyak banget Pak layarnya iya ndak ya dipilih saat mana pakai web toh jadi buka webnya itu langsung dibuka tab webnya enggak apa-apa enggak apa-apa enggak apa-apa enggak apa-apa enggak apa-apa enggak apa-apa webnya 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 mana aplikasinya ini ya sudah kelihatan Hai nah ya nih Pak kayak gini penggunanya seberapa ada berapa penggunanya apa pengguna penggunaannya ada berapa ada admin ada siapa aja ada admin sama manajer Pak Oh ya tapi kalau manajer kalau manajer itu nanti khusus untuk lihat laporan aja jadi kalau edit-edit itu lebih ke-admin ya silahkan dimulai dari siapa dulu admin dulu dulu aja ya Pak ya Nah ini tampilan awalnya Pak tampilannya dan sebagainya ada nama barang ada jadi kita nggak usah ngeklik ininya detailnya langsung langsung bisa lewat itu stok barang itu stok apa maksudnya ya yang sok barang ini stok saat ini Pak stok yang reji dari dari delapan barang itu dari delapan barang ini ini adalah stok yang rejiwa yang delapan itu kategori barang atau barangnya baru ada delapan barangnya satu tapi jenisnya ada delapan apa tuh barangnya barangnya mie sejati tapi itu berarti jenis barangnya ya nama-nama ini jenis barangnya ada ada delapan cuman kategori barangnya itu cuman ada satu misal berarti karena yang diteliti satu aja ya terus ini stok barang yang sekarang nah ini ini stok ini stok juga tapi yang telah terjual Pak itu dimulai dari berapa maksudnya apakah dalam satu bulan ini atau dari awal jenis awal dari dari awal ya dari enam bulan yang saya teliti nanti informasi untuk misalkan misalkan perbulan tidak bisa misalkan pengen lihat yang terjual dalam satu bulan ini itu berapa gitu ada bisa enggak yang terjual dalam satu bulan ini ini bisa Pak nanti kan di proses perangalan ini Pak oke oke yang dibuat dari mana dulu itu master itu isinya apa master ini isinya master barang yang tadi ini nah ini nanti kita bisa kendalikan stok juga melalui ini di edit kita terus nanti kalau udah udah apa stoknya habis kita update ini untuk mengupdate stok sih Pak khususnya di sini ada barang-barang yang yang kita teliti itu Pak terus kita juga bisa import barang terus kita bisa atau update stoknya juga kita juga bisa editing editing ini apa namanya tambahkan kategori yang baru lagi jawa jenis terus ada master kategori ini kategori yang tadi ini instan ada kategori tapi ini juga bisa ditambahkan lagi bisa di edit itu Pak terus ada kategori master user master user ini profilnya Pak profil yang tadi di login terus ini profil adminnya terus ini tampilan di login yang awal tadi Pak oke oke terus ini kan mau meramalkan ini ya atau perawanan metodenya pandang metodenya single-moving average Pak itu apa itu bisa dijelaskan single-moving average itu kita meramalkan barang tetapi menggunakan data lampau jadi kita ambil rata-rata dari data lampau yang kita teliti itu agar bisa mendapatkan nilai untuk meramalkan barang yang akan terjual di masa yang akan datang berdasarkan apa berdasarkan 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 data yang kita jual Hai sebelumnya jadi data yang tidak ada laporan penjualan sebelumnya kita masukkan terus kita apa namanya kita jumlah dan kita rata-rata nanti akan menghasilkan hasil perangkat itu Pak eh berdasarkan itu berdasarkan data-data bulan-bulan sebelumnya ya Iya berarti kan harus ada ini ya dan data penjualan bulan ini bulan-bulan sebelumnya itu harus ada kan di mana di informasi itu dimana di admin gak bisa melihat di admin disini Pak kita nggak bisa melihat deh cuman kita langsung pilih-pilih tanggalnya aja coba dari dari kamu sudah masuknya dari bulan apa Juni Juni coba di Juni tak dari 1 Juni sampai sampai 31 Juli sampai juli-juli juli-juli ini Pak penjualannya segini itu itu bulan Juni sekian ya iya di bulan Juni sekian di bulan Juli sekian tadi yang perbulan tadi lupa Hai terus untuk memprediksi di bulan Agustus gimana caranya kamu nanti Anu ya kamu nanti harus juga menyiapkan ini ya manualnya ya kamu harus bisa menjaga perhitungan ya perhitungan manualnya dari dari contoh di sistem ini kamu juga harus punya hitungan manualnya nanti kalau masyarakat ditanyakan kamu bisa jawab ya Pak di laporannya juga saya sudah ada ya ya sudah ada nggak maksudnya nanti kamu juga harus menyiapkan sendiri itu masyarakat cepet itu ya 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 Pak nanti ianya harus punya orang-orang tanya itu kan Pak ya banyak mesnya sesuai nggak sama yang di sistem ini kita namalkan untuk bulan Januari Januari tahun berapa nih tahun 2021 Pak itu itu Oktober itu sudah ada isinya tuh sudah ada datanya tuh September Oh sudah sampai berapa kamu isikan bulan sampai desember 2020 Oh ini berarti datang 6 bulan Juni sampai Desember ya Iya Oh berlengkau Januari Februari belum ya Januari Februari yang tahun 2021 Oh belum-belum-belum Oke ini nah ini hasil peramalannya perbulan segini nanti nanti kalau kalau nanti kalau ditanya nanti kalau kalau ditanya kan Kenapa kok tidak data enam bulan terakhir yang terbaru ini untuk mendapatkan data itu tidak diizinkan yang diperbolehkan hanya baru enam bulan tahun Juni sampai 2 Desember 2020 itu ya kalau kita nanti kalau soal kan mengambil data ini juga tidak gampang untuk mendapatkan data ini gitu ya Iya bener jadi yang diperbolehkan untuk data Jun untuk beberapa data yang diperbolehkan untuk apa namanya membuat sistem ini adalah data dari ya Juni sampai dengan Desember 2020 begitu ya terus terus berarti predisinya tak dulu predisinya disini nah ini predisinya dari bulan Juni sampai 3 Desember predisinya penjualan 522 25 sekian tetapi kenapa hasilnya 115 651 karena di bulan Desember ini ada pelonjakan penjualan Pak kayak gini ini berarti di bulan Desember ini tingkat penjualannya tuh enggak terduga enggak terduga karena mungkin ramai banget Pak ini ya tahun baru ya ya tahun baru Pak terus jadi tingkat error tingkat errornya juga semakin besar karena ini tadi ada pelonjakan di bulan Desember ini terus berarti akurasinya yang mana akurasinya yang ini Pak min absolut presentase ini ini tingkat keakurasiannya berarti kurang stabil karena ini tadi pelonjakan di bulan Desember itu tadi gitu berarti ini prediksinya di bulan Januari berapa di bulan Januari Pak kalau di bulan Januari prediksinya kan segini 522 25 tetapi hasil aktualnya hasil penjualan di bulan Januari ternyata penjualannya sekian Pak 45 51 jadi tingkat keakurasiannya ok kurang akurat karena ada penjualan yang melonjak di bulan Desember apa namanya di bulan Januari di bulan Januari 2021 sudah dimasukkan datanya yang dua yang Januari 2021 belum belum Pak belum ini hasil itu hasil apa yang 11 5566 51 ini hasil ini apa namanya prediksi di bulan Januari 21 Pak kalau yang 5225 itu 5225 ini hasil prediksinya hasil prediksinya Pak Hai kenapa beda yang dengan 115 Oh benar-benar kita ambil yang untuk kita pakai ngecewa yang lebih akurat biar gak bingung soalnya yang Januari belum tak masukkan ini Pak nah ini hasil prediksi di bulan Desember Desember nah sedangkan aktualnya data laporan saya yang ini 56183 jadi tingkat keakuratannya sangat besar karena kan nilai errornya juga kecil itu yang lima yang 5611 183 itu hasil penjualan Desember itu penjualan Desember Pak kalau ini harusnya ya bener-bener harusnya gitu iya coba dilihat aja coba dilihat di periode satu Juni sampai Desember tadi itu penjualan Hai aku yang ini sampai Hai aku yang berdiri Hai akhirnya lima enam enam satu 183 ini coba di cari dilihat Hai dari satu Jumri sampai Desember 31 Desember Hai Hai ini sampai 31 21 Desember Hasilnya 56182 Itu empat Empat satu itu Benar-benar Nah ini Pak 56183 Tadi periodenya saya milihnya 6 Harusnya 5 kan pergerakannya harus sama Pak Sama penelitian yang tadi Coba lihat Pak 5618 56183 Terus yang itu apa itu hasil penilaian Januari itu untuk Januari Yang mana Pak Ini untuk Januari Betul Pak Kan kita belum tahu Januari penjualannya berapa Ini hanya prediksinya saja Prediksi di bulan Januari Itu Jadi intinya nanti harus bisa Menjelaskan Menuarnya dan harus bisa menjelaskan itu Maksud dari MEP Menurut presentasi Menurut itu Nanti harus bisa menjelaskan Grafiknya juga harus bisa menerangkan Menerangkan dari grafik itu Ya Pak Itu naik turun Ini kan jantung penjualannya Ya Pak ini Ring 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 penjualannya Setian sampai setian Terus Kita bisa simpan Pak Untuk dijadikan laporan Ini hasil peramalannya disini Saya kasih beberapa contoh kemarin Waktu bikin Nah ini disini Hasil peramalannya Bisa Dilihat Pak Ini error Tingkat ke-errorannya berapa Apa namanya Penjualan Kalau yang atas-atas itu Tidak ada isinya Yang Januari ke Juli Juli Agustus itu Tidak ada isinya Kan enggak diprediksi Oh enggak diprediksi Ya Periode yang kita pilih Tadi kan cuman November dan Desember Jadi yang ini Tidak ada Penjualannya Tadi juga Pak Yang kita milih Angka 2 sampai 10 tadi Tapi kan kita ngisinya Cuman sampai bulan 6 Jadi milihnya Bisanya cuman 2 sampai 6 Cuman kalau 2 kan Tingkat keakuratannya Tidak mungkin ya Pak Paling tidak ya 5-6 lah Pak Itu Ya Terus Terus ini laporannya Bisa kita cetak Pak Sini Laporannya yang tadi Bisa di cetak Jadi tampilannya seperti ini Pak Dan kita bisa laporkan juga Tapi laporan apa? Laporan ini Laporan peramalannya Pak Jadi untuk menentukan Oh ternyata bulan yang akan datang Itu Tidak bisa Bisa lebih berbesar Bisa lebih berbesar Pak getok yang Tidak kelihatan Tidak kelihatan Tidak kelihatan Tidak kelihatan Pak Itu barang Super Mee2 Oh Tidak kelihatan Tidak kelihatan Ini hadil perangalnya Stoknya ini Kan kalau kita tahu Stok kita Tidak cukup kan kita bisa edit Yang tadi lupa Ditampilan Dago tadi Kita bisa tambahin Untuk penjualan yang akan datang Itu Jadi kan kita juga bisa Mengendalikan Stok itu juga Untuk peramalan Bulan apa ini tadi? Ini bulan Semuanya Pak Semua yang kita simulasikan Dari awal yang saya Simulasikan Sampai dengan Ini yang terakhir Tadi Terakhir Tadi kan gini Pak Tidak maksudnya Kok tidak ada Peramalan ke bulan Apa Mungkin loh Belum Ini Sama yang tadi Kan ada Yang tadi ada Cuman Untuk Untuk Ini Ya bisa sih Pak Nanti Di serjain Cuman ini Belum Ini Pak Nanti tak tambahin Dan Enak Ditonton Ini Bulan apa Oh iya Iya Kalau yang disini Benar Ya Pak Nanti saya tambahin Pak Di tanggalnya Kan ya Atau kita Apa Sampai Satu bulan Ada yang kita Mau Ya Terus Yang admin Yang Siapa tadi Satu Manager Manager Bisa Bisa melihat Mana Ini Laporan Yang ini Kalau Manager Cuman Sini Pak Dia juga bisa lihat Stok Kalau Kalau Berangkatnya Bisa Jadi Manager Bisa Juga Memprediksi Juga Apakah Prediksi Kita Sama Manager Balance Nanti Bisa Dilihat Dari Hasil Laporannya Tidak 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 Sama Tidak 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 Hai empat manajer juga bisa lihat grafis penjualan lewat ini hai 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 gitu Pak terus apa hasilnya sama laporan aja kalau menjadik kalau manajer cuman itu Oke ya itu intinya nanti disiapkan itu ya apa manualnya nanti pasti ditanya untuk perhitungan itu saya siapkan untuk simulasi manualnya harus nanti sama dengan yang di aplikasi ya terus berarti bikin keempat ya Hai apa empat segera dibuat saya udah buat tapi sudah udah oh ya terisi perbaiki terus nanti segera diajukan 45 sekalian ya Oh ya Pak ya tidak pun apa di atas sendiri-sendiri sendirilah Oh ya sendiri-sendiri ya semangat gendek-gendek ya lulus hendek nikah Amin Oh ya minyar ombal alafi ayolah nikah di ayolah belum nikah belum selesai mati ya Oh ya udah gitu ya segera di-upload 45 ya ya Pak siapa makasih ya Pak Eko ya sama-sama ya 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 Assalamualaikum